oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama andy joshnet oke pada video kali ini masih dalam edisi mini panel surya solarcell dan mini kabelnya sudah saya bentangkan menuju ke panel surya mini dan bisa dilihat ini panel surya nya pada panel surya nya ini sudah saya seri jadi 12 volt pada satu panel surya nya ini 6 volt dan bisa dilihat kabelnya ini masuk ke dalam ruangan dan bisa dilihat ini kabelnya yang masuk ke dalam jendela dan itu kabelnya bisa dilihat ini kabelnya dari jauh menuju ke mini panel surya dan ini kabelnya saya masukkan ke dalam ruangan dan bisa dilihat pada voltmeter nya voltasinya 11,5 volt dan kabel min plus dari panel surya mini yang saya cari jadi 12 volt pada masing-masing panel surya nya 6 volt ini pada min plus nya saya pasang elko 50 volt 4700 mikro farad dan kita pasang pada amplifier amplifier tpa 3118 dengan voltase 12 volt sampai 24 volt pada speaker nya ini sudah saya pasang pada elko nya yang dari input voltase pada elko nya ini menggunakan elko 25 volt 1000 mikro farad dan kabel jack nya sudah saya pasang amplifier ini disuplai kurang lebih 12 volt sampai 24 volt oke langsung saja pada input audionya saya sambung ke hp dan itu kabelnya ia menuju ke panel surya di luar langsung saja kita putar musiknya pakai lagu yang ini kita tes pada lagu yang pertama pakai lagu yang ini dulu oke voltase pada voltmeter nya ini terlihat 11 volt dan suaranya bagus pada amplifier nya yang disuplai langsung pakai panel surya mini 12 volt yang pada panel surya 6 volt nya ini saya cari selamat menikmati 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 dan selesai uji coba menyalakan amplifier TPA3118 pakai panel surya mini dan kita uji coba yang berikutnya selanjutnya kita uji coba untuk menyalakan barang elektronik yang lainnya ini saya ada IC7805 yang voltasenya diturunkan sampai 5V dan juga amplifier PAM8403 yang pada voltasenya saya kasih elko dan speakernya ini akan saya pasang dan pada amplifiernya dan juga regulator 7805 nya ini sudah saya pasang pada main plus dan outputnya ini menjadi 5V dan pada voltmeternya ini terlihat 10,8V hampir 11V sebelum saya uji coba menyalakan amplifier PAM8403 nya akan saya tes dulu pakai avometer pada output IC7805 penurun voltase dan kita lihat pada voltasenya voltasenya terlihat 5V atau 5,1V kabel input audionya saya colokkan langsung kita putar lagunya pada voltmeternya ini masih stabil di 11V kita coba keraskan suaranya dan suaranya cukup cernih pada output yang menuju ke amplifier 0,8403 ini saya beri elko dan inputnya juga saya beri elko agar pada voltasenya lebih bagus selamat menikmati dan ini berhasil saya nyalkan cukup lumayan sangat cocok dibawa amplifier buat mancing atau pergi ke sawah dan juga buat traveling ke pegunungan oke selanjutnya pada output yang dari IC7805 yang saya pasang pada amplifier pam 8403 ini sudah saya copot dan cukup bagus buat menyalakan amplifier dan selanjutnya dan selanjutnya akan saya buat Uts coba menyalakan speaker bluetooth T5 dan pada speaker bluetooth nya ini saya pasang modul MP3 player untuk tutorialnya bisa anda cek pada video yang sebelumnya pada rekomendasi video yang muncul di atas dan ini pada kabelnya sudah saya pasang pada min plus yang disini kabelnya sudah terpasang yang saya tunjukkan pada kabel min plus nya sudah terpasang oke langsung saja saya nyalakan pada speaker bluetooth nah pada speaker bluetooth nya sudah tersambung pada hp yang saya tunjukkan selamat menikmati dan pada speaker bluetoothnya ini mati lalu hidup lagi karena tidak kuat pada voltasenya nah bluetoothnya sudah tersambung dan sebentar pada volumenya saya kecilkan dan saya putar pakai lagu yang ini dan pada speaker bluetoothnya ini sudah bunyi tapi suaranya saya kecilkan kalau suaranya keras voltasenya nge-drop dan kita kasih pasir pada speaker-nya dan voltmeternya ini turun sampai 7V dan uji coba menyalakan speaker bluetoothnya berhasil meskipun hanya bisa pakai volume kecil oke selanjutnya akan saya uji coba buat menyalakan kipas mini yang pada video sebelumnya ini sudah saya uji coba namun gagal karena cuaca sedang ngendung jadi untuk video kali ini akan saya uji coba kembali untuk menyalakan kipas mini ini kipas mini tangan dan kita coba menyalakan dan pada kipas mininya menyala baling-balingnya berputar dan ini berhasil jadi pada kipas mini ini kalau panel suaranya dapat sinar matahari yang bagus bisa berputar dan voltasenya pada voltmeter ini mati dan selanjutnya selanjutnya akan saya uji coba buat menyalakan kipas cooling fan 12 volt 1 ampere ini kipasnya putarannya sangat kencang dan di video sebelumnya dalam uji coba menyalakan kipas cooling fan ini gagal karena cuaca agak mendung dan sekarang di luar cuacanya sangat cerah jadi pada kipas cooling fan ini saya uji coba kembali dan saya pasang dan baling-baling pada kipas cooling fan nya bisa berputar dan voltmeter yang tampil voltasenya turun sampai 4 volt atau turun voltasenya sampai 4,6 volt kita coba lagi dan kipas cooling fan nya berputar oke demikianlah pada uji coba menyalakan amplifier TPA3118 mono pakai panel surya langsung lalu saya uji coba buat menyalakan amplifier PAM8403 namun pada video kali ini saya tes menggunakan voltasenya 12 volt saya turunkan jadi 5 volt menggunakan IC7805 dan outputnya saya pasang pada amplifier PAM8403 lalu kemudian saya uji coba tes buat menyalakan speaker bluetooth CPL T5 bisa menyalakan namun suaranya harus kecil tapi ini sudah lumayan buat bisa mendengarkan musik di tangga sawah atau saat mancing dan juga traveling di pegunungan kemudian saya uji coba menyalakan kipas mini dan juga kipas cooling fan kipasnya berhasil berputar namun putarannya pelan oke demikianlah pada video edisi mini panel surya solar cell yang saya uji coba ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, komen, share, subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya dan dos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati